Intro Apalagi kalau sudah kita ingat Satu ajaran Allah Manakala kita mendapatkan satu musibah Al-lazina iza asafatun musibah Mereka-mereka yang tertimpa musibah Orang-orang sobar yang menjadi kekasih Allah Itu apabila tertimpa musibah Mulai dari musibah yang kecil sampai yang kecil Mereka akan senantiasa mengucapkan Kalimatnya cuma pembek Tapi sebenarnya disini terdapat satu dinamika kehidupan Mengapa? Dengan kita mengucapkan Kita mempunyai semangat hidup Kalau seandainya Ada seorang ditinggal mati kekasihnya Misalnya ya Dia ucapkan Inna lillahi wa inna illahi roci'un Inna lillahi Sesungguhnya kita ini hidup karena Allah Wa inna ilahi Tersesatnya kami ini hidup Ilaihi roci'un Hanya kepadanya kita akan kembali Kalaupun sekarang kekasihku kembali Tidak apa-apa Tidak apa-apa Karena toh Memang nanti kami juga akan kembali Memang fitrah manusia hidup untuk kembali Hidup untuk mati Dan mati untuk hidup lagi Oleh karena kalau kekasihnya meninggal Kita sadar Kita tidak akan patah hati Kita ada frustasi Terdapat satu dinamika di dalam kalimat Inna lillahi wa inna illahi roci'un Mengapa? Karena mengendalikan jiwa kita Supaya tidak frustasi Tidak menjadi kecil Kita semangat lagi timbul Inna lillahi wa inna ilahi roci'un Kalau dia silah roci'un Persilahkan roci'un Kami masih inna lillahi Kami hidup karena Allah Oleh karena kalau yang sudah roci'un Persilahkan nanti kawin lagi Jadi saudara-saudara sekalian Inna lillahi wa inna ilahi roci'un Ini sebenarnya mengembalikan kepada kita Supaya kita jangan sampai terlalu hayut Dengan kedukaan Tidak boleh Kalau ada orang meninggal dunia Kita kemudian nangis terus Berhari-hari berpelajar Tidak boleh Kita harus tegak Mengucapkan Tidak boleh kita menangis Tapi tidak boleh merau-rau Hanya yang diperpulihkan Meneteskan air mata Berdoa untuk dia Solat untuk dia Bacakan kalimat-kalimat tahlil untuk dia Bacakan kalimat-kalimat Al-Quran Untuk yang meninggal dunia Akan bermanfaat untuk mereka Saudara-saudara sekalian Betapa tidak Salah seorang sahabat Beginda cindungan kita Nabi Besar Muhammad Namanya Sa'ad bin Ubadah Al-Angsor Datang kepada Rasulullah Terisak-isak dia menangis Ya Rasulullah Kodis tuliat ummi Ya Nabi telah meninggal dunia Mendadak ibuku Ya Rasulullah Dua hari yang lalu Ibuku meninggal dunia Mendadak ya Nabi Aku tahu mungkin Beliau tidak Tidak mempunyai persiapan Ya Rasulullah Mengapa? Karena tadi malam Tiba-tiba aku bermimpi Ketemu dengan ibu Ibuku ternyata Memakai pakaian yang Cumpang-camping Ya Rasulullah Ya Nabi Aku khawatir Jangan-jangan ibuku Dalam keadaan sedih Tapi ketika aku terbangun Aku mulai sadar Oh Biasanya kalau hari-hari Senin seperti ini Ibuku suka bersedekat Suka memberikan amal Untuk anak-anak yatib Untuk fakir miskin Kemudian aku berilustrasi Dalam diriku sendiri Mungkin ibuku yang datang Tadi malam Dalam mimpi itu Mengingatkan aku Supaya aku bersedekat Untuk ibuku Maka aku bertanya Kepada Rasulullah Kaifalau tasoddaktu Ya Rasulullah Fahallah hamin acrim Berkemana ya Nabi Seandainya aku bersedekat Untuk ibuku itu Fahallah hamin acrim Apakah ibuku akan mendapatkan pahala Dari sodakaku itu Ya Rasulullah Nabi dengan tenang-tenang Menjawab Kaulah naam Wahai saat binubadhan Angsor Iyan Walau engkau yang bersedekat Kalau memang kau niatkan Untuk ibumu Ibumu akan memperoleh Pahala dari sedekahmu Bukankah ditanya Fahallah hamin acrim La Rasulullah Lau tasoddaktu Seandainya aku yang bersedekat Niat pahalanya Untuk aku sampaikan Untuk ibuku Apakah nyampe pahala itu Nabi menyatakan Kaulah naam Iya Nyampe Sampai tiga kali Sudara-sudara Kalau sodaka seorang anak Yang ditinggalkan Untuk ibunya nyampe Mengapa Bacaan Al-Quran Yang juga bernilai pahala Di dalamnya Tidak nyampe Nyampe Sudara Asalkan dengan niat yang ikhlas Niat yang ikhlas Membaca Al-Quran dengan baik Apalagi yang datang Dari bacaan Dari mulut anaknya Yang sholih dan sholihah Subhanallah Cucu itu akan merupakan Satu kiriman Yang akan membahagiakan Untuk orang tuanya Yang telah diada Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!